Langit sudah diciptakan di hari pertama, setelah itu diciptakan lagi langit di hari kedua Yang benar diciptakan di hari pertama di hari kedua Ayat pertama itu pada mulanya itu kan secara umum, baru secara umum Kemudian yang berikutnya itu kan sudah apa, sudah perharinya Itu sekronologinya Yang pertama itu kan secara umum, yang selanjutnya itu secara kronologinya Tetap hanya satu kali Tuhan menciptakan langit dan bumi Kalau itu benda yang berbeda, oke Di hari kedua, langit apa, ini tidak ada, ini langit juga langit Yang namanya itu justru Allah, lalu Allah menamai langit, cakrawala itu langit Begini Pak, yang pertamakan itu secara umum saja Kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan bagaimana Tidak ada diterangkan di sini itu dalam Alkitabia Bapak tidak Alkitabia itu Begini Kemudian yang berikut Sebentar, kemudian yang berikut Apa dasarnya Ataupun yang membatasi itu masa itu Satu masa itu ditandai dengan apa Silahkan Ya sebenarnya itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya Sama teman-teman kita Kristen Dan itu memang ada juga di website Kristen tuh Apakah Allah Quran itu salah Karena yang benar yang mana Menciptakan 8 hari atau 6 hari itu tidak ada kata 8 hari Yang benar itu Allah menciptakan 6 hari Tapi yang diartikan 8 Yang 6 dan 2 itu 2 itu sebenarnya include di dalam penciptaan 6 hari itu Itu sudah sering dibahas tuh Masalah itu Kalau di Engkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa Dan kamu adalah pulas sekutu-sekutunya Sekutu-sekutu baginya Itulah Tuhan seluruh alam Kemudian Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kuku diatasnya Dan kemudian dia berkahi Dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa Jadi kan tadi 2 masa kemudian Tambah 4 masa Menandai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa Dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing Kemudian langit-langit yang dekat dengan bumi Kami hasil dengan bintang-bintang Kami ciptakan itu untuk memelihara Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa Maha Mengetahui Jadi disini ada 2 masa 2 masa dan 4 masa Udah sering kita bahas gini 2 hari pertama disebutkan untuk penciptaan bumi ya kan 4 hari untuk segala sesuatu di dalam bumi 2 hari untuk penciptaan surga Nah dalam penciptaan itu ya Yang 4 hari pertama itu include di dalamnya 2 hari yang pertama itu Jadi gak ada istilah 8 itu gak ada 8 itu gak ada 2 hari pertama itu include dengan yang 4 itu 2 hari yang pertama Ketika Allah menciptakan bumi Sama seperti gini Pak ini sering kita bayangkan ini kalau kita bangun rumah Ya itu kan kita bangun tiang bisa juga bangunkan dengan batunya atau tehel di dalamnya Jadi dia bersamaan Jadi dia bersamaan Bersamaan pada masa itu Berbeda dengan penciptaan surga Kan ini bercerita tentang penciptaan Langit dan bumi Kemudian bagaimana apa dasarnya untuk membatasi masa pertama dan masa selanjutnya Ya pertama kata yaum disitu atau ayam itu tidak digunakan itu untuk merujuk pada waktu 24 jam disitu Itu masa itu bisa bisa bermakna Tapi kan kalau di kitabnya orang Kristen kan ditandai Jadilah pagi dan jadilah petang dan jadilah pagi Itu yang menandai masa pertama hari pertama Tapi kalau di Al-Quran bagaimana kita mau menentukan itu Kalau misalnya satu masa itu dia terang terus Tidak ada gelapnya Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini Kan kalau di dalam penciptaan di dalam Alkitab kan ditandai dengan jadilah petang dan jadilah pagi Justru Kalau di Al-Quran kan tidak ada Bagaimana kita mau tahu ini batas masa pertama dan masa kedua Sedangkan tidak ada pembatas Justru disitu yang sering terjadi masalah di dalam Bible ketika Bible mengatakan Sudah diciptakan cahaya kemudian matahari baru diciptakan Iya kan? Itu kan sering jadi problematika tuh dalam Bible itu Kok bisa? Cahayanya sudah ada Sementara matahari tidak ada Makanya di dalam Iya makanya di dalam Quran itu Allah hanya menerangkan tentang ayam Tentang masa saja Ya bagaimana Allah menciptakan pada masa itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran Tetapi dalam Alkitab itu jelas Yang memisahkan siang dan malam Jadi kita bisa tentukan oh ini hari pertama hari kedua hari ketiga Nah makanya Makanya kalau saya tanya Kalau saya tanya berarti Masa itu diciptakan hanya dalam 6 hari Maksudnya? Nah maksudnya betul-betul 6x24 jam Iya secara harafiah itu kan begitu Secara harafiah itu benar-benar Secara harafiah itu benar-benar diciptakan selama 6 hari Iya selama 6 hari memang Selama 6 hari kan dia dibatasi jadilah petang dan jadilah pagi itu hari pertama Dan seterusnya sampai hari ke-6 Enggak jadi masalah Itu kan hanya masalah retoris penyampaian saja Yang jelasnya boleh jadi itu Kalau di dalam kami karena itu tidak dibatasi oleh hari-hari Makanya disitu digunakan kata ayam Iya kan Dalam Al-Quran kalau kita buka surat Al-Hajj itu Itu bisa merujuk kepada Satu hari itu seperti seribu tahun Itu ada juga di dalam Al-Kitab Atau Al-Ma'arif itu menyebutkan Halo Iya atau di dalam Al-Ma'arif itu disebutkan 50 ribu tahun Jadi Wallahu alam bisawab Yang jelasnya Allah ciptakan itu dalam 6 masa Jadi kalau ditanya ada petang, ada malam Saya rasa itu tidak harus disebutkan juga Ketika sudah jelaskan masa Boleh jadi itu pergantian hari-hari yang panjang Bisa seribu tahun, bisa 50 ribu tahun Disitu hikmahnya Jadi kita itu menyerahkan hal-hal yang seperti itu Berdasarkan apa yang tertulis saja Kalau tidak ada tertulis ya tidak usah tafsir jauh-jauh Tapi masalahnya kan untuk mematasi waktu itu kan harus ada Ada Sian dan Malam Iya sedikit dari saya Karena hari yang kalian pahami Itu kan hari yang 24 jam Sementara di kami kan tidak Itu bedanya disitu Kita bermakna masa bisa panjang Seperti yang saya katakan Dalam surat Al-Hajj bisa bermakna seribu tahun Karena satu hari indahullahi bisa Seribu tahun Al-Fusana Seribu tahun Bisa juga dalam surat Al-Ma'arif itu 50 ribu tahun Nah kalau kita batasi siang dan malam Berarti kita batasi satu hari dong Kan tidak Masalahnya begini kan Quran itu tidak membatasi 24 jam Masalahnya begini Kalau misalnya dia itu Satu hari sama dengan Misalnya seribu tahun Bagaimana itu tanaman yang akan tumbuh Ketika dia seribu tahun Dia tidak dikenai cahaya dan seterusnya Tidak mungkin kan itu Nah itu Itulah yang dimaksud dengan Ketika berbicara tentang masa Itu kan dia punya proses Iya kan Betul tidak Ada proses disitu kan Atau punya Tapi prosesnya kan Beribu-ribu tahun Karena ala itu kan Oh begini Kalau kita bicara Kalau kita bicara Semesta Oh begini Ini jadi problem Sebentar Sebentar bang Katanya kunfaya kun Bang Itu gimana Iya Begini Gini Mumpung Ustaz lagi Dari proses penciptaan Alam semesta itu bang Abang-abangku semua Disitu kita ambil hikmahnya Kenapa kita ambil hikmahnya Bagaimana caranya Sesuatu benda itu akan terjadi Contoh pabrik Ya Pabrik ini Bukan tidak bisa dia menciptakan Pasti-pasti dia tidak mungkin Bisa menciptakan barang itu Langsung jadi Pasti dia berproses Hikmahnya disitu Artinya begini bang Tuhan itu Mengajarkan kita Supaya kita Tidak terburu-buru Dalam menghasilkan sesuatu Ya Jadi bagaimana hasil Supaya sempurna Artinya kita harus berhati-hati Dan Segala karya kita itu Harus betul-betul kita Apa Memerlukan masa Supaya dia menjadi Sesuatu yang sempurna Hasil karya yang sempurna Itu hikmahnya disitu bang Memang Bukan tidak bisa Langsung jadi Langsung bukan tidak bisa Bisa saja itu terjadi Cuma kan gak ada hikmahnya Gada-gada pelajaran Yang kita ambil disitu Faham tidak Artinya kunfayaku itu Enggak berlaku lagi Kunfayakun itu Berproses kawanku Bukan gak berlaku Berproses Sekarang berproses ya Iya Contoh kejadian Kelahiran Nabi Isa Kan kunfayakun kan berproses Pertama Katanya langsung jadi Malaikat Jibril Mas pakai proses lagi Ini aduh Ya hikmahnya Hikmahnya tau gak Kan tadi suruh kujabarkan Hikmahnya bro Hikmahnya Agar kita menghasilkan Suatu karya Nah itu kan harus Melakukan Harus memerlukan proses Sehingga Yang namanya Hasil karya ini Tentunya kita akan Mendapatkan hasil yang Memuaskan Sempurna Bukan kunfayakun kalimatullah Kunfayakun Ini maaf ya Tadi ada telpon tadi Kunfayakun Jadi maka Jadi disitu kan Disitu kan ada Fahsababia itu disitu Ini yang pentingnya Belajar bahasa Arab Fah disitu Fahsababia itu Bermakna proses Ada Hukum kausitas gitu Sebab akibat Jadi dia Tidak langsung Kunfayakun Kayak Abrakadabra gitu Tiba-tiba Pesulap keluarkan Kelinci dari topi Tidak Ngerti Pahami Baik-baik Maksud daripada Kata kunfayakun Kun Jadi Fah Ada Fahnya disitu Itu Fahsababia namanya Ada proses disitu Nah Kembali lagi tadi Ada sebabnya Ada hukum kausitas Nah disitu Kembali lagi Bahwa ketika kita Menerangkan tentang Yaum Tadi gak bisa Pake pandangan Wah harus disebutkan Pagi Harus disebutkan Petang Kenapa itu Berarti menunjukkan Benar-benar Hanya 6 hari Sementara Quran itu Tidak Menerangkan Yaum itu Bermakna Satu hari Tidak Dia Bisa bermakna Dalam surat Seperti surat Al-Hajj Bisa bermakna Seperti dalam Surat Al-Ma'ariz Entah Seribu Bisa jadi 50 ribu Wallahu'alam Tapi kan Tetapi kan Sekalipun Dia akan 5 ribu 5 ribu Tahun 50 ribu Tahun Tetapi Dia kan Ada Dasarnya Batasnya Sampai dimana Tapi kan Kalau Cuma bilang Satu masa Tapi tidak Dibatasi oleh Dibatasi Itu tadi Dalam surat Al-Hajj Itu Seribu Tahun Bisa Seribu Tahun Bisa 50 ribu Tahun Disitu Cuma Satu Masa Dua Masa Tetapi Tidak Dijelaskan Di penjelan Ini Dia Dijelaskan Situ Dalam Yaum Atau Ayam Ada Disitu Itu kan Sudah Batasan Waktu Satu Hari Satu Masa Masa Itu kan Rentang Waktu Tertentu Nah Ditafsirkan Dalam Surat Talhaj Boleh Jadi Itu Seribu Tahun Boleh Jadi Itu 50 ribu Tahun Kan Itu Ada Waktunya 50 ribu Tahun Angka Angka Yang Pastikan Tapi Mas Mas Sujadan Dari Satu Masa Batas Waktu Satu Masa Ke Masa Yang Kedua Itu Tidak Ada Disebutkan Memang Bener Enggak Bisa Pak Karena Di 2 Petrus 32 Petrus 3 Nomor 8 Itu Satu Aduh Mak Tertutup Pula Jalan Itu Pak Coba Buka Itu Satu Hari Disana Seribu 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 Tahun Disini Sama Kalau Kalau Tahun Membuatan Jadi Harus Bedakan Tahun Membuatan Dengan Tahun Penciptaan Dengan Penciptaan Awal Mulanya Itu Kalau Di Penciptaan Jelas Itu Pagi Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Hari Pertama Tetapi Bukan Seribu Tahun Satu Seribu Tahun Itulah Pak Tari Pengajaran Itu Hikman Yang Kita Ambil Karena Kalau Dikatakan Satu Masa Itu Sampai Sampai Cipta Itu Allah Itu Sempurna Baru Selesai Contoh Dengan Terlalu Lama Karena Allah Tukan Sendirian Sendirian Aja Ngapain Harus Tunggu Seribu Tahun Kecuala Udah Ada Manusia Gitu Seribu Tahun Kenapa Tuhan Enggak Satu Detik Aja Kenapa Tuhan Enggak Satu Detik Aja Jadi Kenapa Perlu Satu Hari Satu Malam Satu Hari Aja Sudah Cukup Iya Kenapa Enggak Satu Detik Aja Tuhan 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 Jadikan Ini Tak 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 Jadi Semuanya Tuhan Kalau Kalau Di Dalam Islam Karena Itu Tadi Bahwa Allah Memperkenalkan Istilah Sunnatullah Semua Diciptakan Ini By Proses Ada Kausitas Disitu Ada Faksababiyah Disitu Jadi Enggak Ujuk Semua Tiba Tiba Jadi Enggak Ada Sunnatullah Disitu Semuanya Begitu Kan Tapi Teman Bapak Ini Tapi Teman Bapak Ini Mengatakan Kenapa Lama Banget Gitu Itu Kan Enggak Berproses Namanya Kalau Cepat Cepat Masalahnya Mungkin Begini Jangan Perciptaan Itu Tidak Memakan Beribu Tahun Dalam Satu Masa Itu Kan Karena Alat Tentunya Enggak Perlu Juga Menggunakan Beribu Tahun Untuk Menciptakan Sesuatu Kalau Iya Kan Bukan 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 Bicara Bukan Bicara Beribu Ribu Tahun Itu Gimana Bang Murus Silahkan Ya Enggakkan Pertanyaan Ini Yang selalu Tidak Beratkan Itu Kan Kepada Yang Lapan Masanya Itu Selalu Kesitu Yang Mereka Tekankan Bukan Yang Enam Masanya Karena Kalau Mereka Tekankan Kena Masanya Kan Seolah Jadi Sama Dengan Mereka Mereka Gak Gak Mau Untuk Apa Disamakan Begitu Jadi Mereka Menekankan Sama Apa Apa Di Angkala Masa Itu Masa Ini Kita Apa Kalau Biar Ini Periode Ya Kita Gak Pernah Tau Jangan Jangan Masa Itu Bisa 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 Satu Detik Dua Detik Atau Seribu Tahun Itu Hak Nya Jadi Begini Jadi Begini Contoh Analogi Bumi Ini Pada Mulan Satu Lalu Pisahkan Satu Padu Tadinya Jadi Begini Analoginya Saudara Saudaraku Pak Perry Dan John Dalam Kita Membangun Rumah Sebuah Rumah Nah Tentu Kita Akan Mentaksir Berapa Masa Berapa Lama Kira Rumah Ini Jadi Nah Setelah Itu Ada Tambahan Lagi Ada Garasi Ada Halaman Ada Ada Taman Bermain Kan Begitu Kan Ada Untuk Tempat Keluarga Lagi Kumpul Kumpul Nah Itu Bisa Kita Predisikan Berapa Berapa Lama Dia Situ Sehingga Dia Menjadi Sempurna Betul Betul Bisa Kita Pakai Kan Seperti Itu Nah Kalau Rumah Contohnya Rumah Ya Rumah Mungkin Sekitar Tiga Bulan Baru Rampung Nah Setelah Itu Masuklah Periode Kedua Tentang Membuat Taman Taman Belakang Tempat Bermain Tempat Kumpul Keluarga Berapa Lama Kira Kira Berapa Masa Kira Kira Menurut Kita Mungkin Sekitar Satu Atau Dua Minggu Selesai Allah Yang Tahu Berapa Lama Yang Jelas Tadi Surat Ma'ariz Dan Surat Yasin Ustaz Bahwa Satu Hari Al-Hajj Di Al-Hajj Satu Hari Di Akhirat Itu Di Tempat Allah Itu Seribu Seribu Tahun Kita Seribu Seribu Hari Di Tafsirkan Jadi Sekali Lagi Ini Ditafsirkan Dengan Ayat Yang Lain Yom Itu Bisa Masa Yang Panjang Selama Seribu Tahun Atau Dalam Surat Al-Ma'ariz 50.000 Tahun Nah Itu Yang Ada Terterat Dalam Tulisan Al-Quran Tapi Sekali Lagi Kata Yom Itu Bisa Merujuk Kepada Waktu Kapan Saja Yang Allah Tentukan Jadi Kalau Ditanya Loh Kok Tahu Kita Boleh Jadi 1000 Tahun Masa Itu Boleh Jadi 50.000 Tahun Makanya Di Ujung Kalimat Saya Mengatakan Artinya Apa Allah Lebih Tahu Yang Benarnya Seperti Apa Gitu Kalau Disimak Apa Yang Seterangkan Nah Sekarang Coba Kita Ganti Biar Ini Enggak Bosen Enggak Boring Coba Tadi John Katanya Mau Bantu Jelasin Itu Coba Oke Gimana Tadi Oke Hewan Diciptakan Sebelum Manusia Coba Dibuka Kejadian Satu Coba Oke Oke Sudah Sudah Biar Aku Jelaskan Bang Sudah Sudah Oke Di Kejadian Satu Bang Itu Kan Penciptaan Sedangkan Di Kejadian Dua Itu Bang Itu Ketika Manusia Itu Berada Di Taman Eden Ketika Manusia Itu Tuhan Ingin Menciptakan Yang Sepadan Dengan Dia Nah Tuhan Mengambil Benih Pohon Dari Bumi Untuk Ditaruh Ketaman Eden Itu Bang Sudah Diciptakan Tapi Diambil Dari Bumi Hewan Yang Dari Bumi Itu Diambil Ke Taman Eden Gitu Bang Bukan Diciptakan Ulang Lagi Bukan Gitu Oke Kita Lihat Disini Nomor 19 Coba kita Baca Situ John Dibaca Coba Kalau Di Kejadian Dua Katanya Apa Tuhan Tidak Menciptakan Hewan Lagi Ya Iya Di Ayat Semua Dibaca Pohon Yang Diambil Dari Bumi Sedangkan Di Ayat 19 Itu Dibaca Hewan Hewan Yang Dari Bumi Juga Terus Membentuk Tanah Membentuk Dari Tanah Itu Maksudnya Apa Itu Membentuk Dari Tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Itu Maksudnya Apa Gini Bang Ya Menjelaskannya Ini Kan Di Taman Eden Ya Kan Beda Dengan Di Di Bumi Kita Harus Pisahkan Dulu Taman Eden Itu Dimana Taman Eden Itu Dimana Ya Saya Gak Tahu Keberadaannya Ya Bang Karena Sampai Saat Ini Kan Gak Ada Ya Kan Taman Itu Di Bumi Di Bumi Di Bumi Loh 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 Datanya Ada Kejadian Satu Itu Pak Framing Taman Eden Itu Dimana Pak Framing Taman Eden Itu Dimana Pak Framing Gak Ada Pak Framing Sebenarnya Taman Sebenarnya Taman Di Bumi Oke Oke Cukup Silahkan Pak Jangan Coba Menghindar Lanjut Jelasin Kalau Memang Di Bumi Sekarang Dimana Enggak Itu Jangan Lagi Di Perdebat Kan Itu Jangan 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 Berkilah Jangan Berkilah Jadi Taman Eden Itu Sebentar Sebentar Taman Eden Itu Memang Ada Di Bumi Kemudian Ketika Manusia Itu Jatuh Dalam Dosa Kan Itu Diangkat Kembali Oleh Allah Dan Ketika Akan Diperbarui Dunia Ini Taman Eden Itu Juga Akan Turun Kembali Ketika Akan Diperbarui Itu Pemahuan Saya Ya Tetap Di Bumi Oke Nah Sekarang Oke Sekarang Dijawab Ketika Dia Membentuk Dari Di Kejadian Dua Nomor 19 Itu Membentuk Dari Tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Itu Jelas Itu Berarti Tuhan Menciptakan Hewan Lagi Oke Segala Burung Di Udara Oke Disini Kan Dalam Konteks Dia Di Taman Eden Ketika Adam Belum Punya Yang Sepadan Dengan Dia Makanya Tuhan Itu Membentuk Hewan Itu Dari Tanah Gitu Untuk Menjadi Temannya Adam Tapi Tidak Sepadan Gitu Kalau Abang Baca Semua Ayat Itu Satu Pasal Itu Kan Jelas Itu Apa Yang Jelas Pertanyaan Saya Itu Mana Yang Duluan Hewan Atau Manusia Yang Diciptakan Hewan Hewan Ya Kalau Setelah Kalau Kita Baca Kejadian Dua Itu Manusia Dulu Hewan Dulu Baru Manusia Tapi Kalau Kita Baca Kejadian Satu Hewan Dulu Ya Jadi Oke Saya Bawa Jadi Di Kejadian Satu Hewan Baru Manusia Di Kejadian Dua Manusia Baru Hewan Tidak Pak Jadi Hewan Dulu Diciptakan Oleh Allah Setelah Semuanya Diciptakan Baik Tumbuhan Apa Semua Baru Manusia Yang Terakhir Ya Itu Di Kejadian Pasal Satu Tapi Di Pasal Dua Kejadian Pasal Satu Itu Kan Kronologinya Urutan Urutannya Tetapi Itu Di Kejadian Dua Itu Tinggal Pengulangan Tapi Semuanya Sudah Diciptakan Di Kejadian Satu Di Kejadian Dua Itu Tinggal Pengulangan Kita Buka Manusia Manusia Dan Taman Eden Selanjutnya Tuhan Allah Membuat Taman Eden Di Sebelah Timur Disitu Manusia Yang Dibentuk Itu Jadi Manusia Diciptakan Lalu Tuhan Allah Menumbuhkan Berbagai Pohon Dan Seterusnya Kita Baca Di Pasal Yang Langsung Ke 19 Lalu Tuhan Allah Membentuk Dari Tanah Dari Tanah Diciptakan Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Jadi Diciptakan Diciptakannya Kapan Sebelum Apasih Sudah Di Penciptaan Pertama Di Hari Ke Ke 6 Itu Oke Kita Langsung Saja Yang Hari Berfirman Sekarang Kita Berfirman Sekarang Ayat 20 Berfirman Allah Hendaklah Dalam air Berkeriapan Makruk Yang Hidup Dan Hendaklah Burung Berterbangan Di Atas Bumi Melintasi Cakrawala Maka Allah Menciptakan Binatang Binatang Laut Yang Besar Dan Segala Jenis Makruk Hidup Yang Bergerak Yang Berkeriapan Hendam Air Dan Segala Jenis Burung Bersahab Alam Melihat Bahwa Semuanya Itu Lalu Alam Memberkati Semuanya Itu Firmannya Berkembang Biaklah Dan Bertambah Banyaklah Dan Penuh Air Dan Laut Dan Hendaklah Burung Burung Di Bumi Bertambah Banyak Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Kelima Kemudian Hari Kenam Berfirman Alah Hendaklah Bumi Mengeluarkan Segala Jenis Makhluk Yang Hidup Ternak Nah Ini Kan Ternak Dan Binatang Melata Dan Segala Jenis Binatang Liar Dan Jadilah Demikian Alam Memperjadikan Segala Jenis Binatang Liar Dan Segala Jenis Ternak Dan Segala Jenis Binatang Melata Di Muka Bumi Alam Melihat Bahwa Semuanya Itu Baik Berfirman Alam Baiklah Kita Menjah Ini Yang Terakhir Manusia Kronologinya Itu Di Kejadian Satu Tetapi Pengulangannya Di Kejadian Dua Itu Maksudnya Disitu Letak Kontradiksinya Di Kejadian Di Taman Eden Diciptakan Lagi Hewan Betul Diciptakan Lagi Hewan Tidak Di Nomor 19 Itu Sudah Diciptakan Pertama Itu Tinggal Diceritakan Kembali Kenapa Diambil Dari Tanah Ya Memang Itu Penciptaan Begitu Berarti Itu Proses Penciptaan Kan Berarti Diciptakan Lagi Hewan Saya Kasih Kontradiksinya Lebih Clear Kita Coba Buka Kejadian Satu Sama Dengan Di Al-Quran Anda Ada Yang Alam Menciptakan Manusia Dari Air Mani Ada Yang Itu Timbul Pertanyaan Jadi Berapa Kali Alam Menciptakan Manusia Ada Yang Dari Air Ada Yang Dari Tanah Lihat Kering Ada Dari Apa Ya Dari Kumpalan Itu Sama Itu Itu Cerita Itu Cerita Itu Cerita Tentang Embriologi Itu Cerita Tentang Mudgo Alako Dan Satu Itu Bisa Saya Jelaskan Tapi Jangan Lompat Lompat Dulu Coba Kita Buka Ini Biar Lebih Clear Misalnya Penciptaan Langit Buka Kejadian Satu Nomor Satu Kejadian Satu Nomor Satu Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Jadi Itu Pasal Satu Nomor Lapan Lalu Allah Menamai Cakrawala Itu Langit Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Kedua Cakrawala Itu Disebut Dengan Langit Betul Langit Diciptakan Di Hari Pertama Hari Kedua Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Langit Dan Bumi Itu Diciptakan Di Hari Pertama Betul Kan Ya Pada Mulanya Kemudian Baca Baca Nomor Delapan Tapi Itu Belum Terjadi Petang Dan Pagi Lihat Petang Dan Bapak Baca Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Pertama Oke Jadi Berarti Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Kejadian Pada Hari Hari Pertama Betul Kan Oke Sekarang Bapak Baca Lagi Yang Nomor Delap Lalu Allah Menamai Cakrawala Itu Langit Jadilah Petang Jadilah Pagi Jadilah Demikian Itu Pada Hari Kedua Jadi Yang Benar Yang Mana Langit Itu Diciptakan Di Hari Pertama Hari Kedua Ini Banyak Yang Mulanya Alam Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Yang 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 Dipermasalkan Yang Mana Ya Allah Bapak Nggak Simak Itu Diciptakan Hari Pertama Hari Kedua Sebelum Hari Pertama Sebelum Dijawab Dijawab Ya Disini Arus Arus Sebelum Dijawab Bang Tadi Yang Pertanyaan Dari Ustadz Alwan Harus Jelas Dulu Clear Dulu Ya Abang Mengatakan Tadi Taman Eden Itu Ada Di Bumi Ya Kan Ketika Dikejar Terus Ditanya Dimana Taman Eden Anda Pastikan Bertahan Anda Mengatakan Di Yerusalem Baru Semua Saudara Kristus Pasti Mengatakan Begitu Kenapa Ini Agar Tercipta Satu Rangkaian Rangkaian Ending Nanti Ketika Yesus Turun Yang Kedua Kalinya Itu Itu Tidak Ada Kalimat Yang Mengatakan Yesus Naik Lagi Ke Atas Ke Surga Jadi Kalau Tidak Ada Kalimat Itu Jadi Memang Yesus Ketika Terjadi Giamat Itu Ada Dimana Harus Ada Di Bumi Makanya Makan Buah Pengetahuan Ada Di Bumi Semuanya Di Bumi Semua Taman Ada Di Bumi Untuk Munci Yang Belakang Ini Munci Apa Yesus Turun Yang Kedua Kalinya Agar Tercipta Satu Korelasi Yang Sama Gitu Apa Lanjut Bang Jangan Duh Kita Bahasa Kita Tuntaskan Duh Ini Kita Tuntaskan Duh Ini Paham Gak Paham Gak Pak Paham Yang Saya Tunjukkan Coba Sekali Lagi Oke Aduh Ini Kameranya Matu Atas Lagi Banguan Ini Kayaknya Kalau Yang Lain Itu Bisa Muncul Kameranya Langsung Bisa Itu Bisa Coba Biasanya Ada Gambar Kamera Di Sini Tapi Ini Gak Ini Oke Gini Nih Iya Gak Tau Bisa Digeser Itu Yang Tulisan Naya Aja Christian Bisa Digeser Coba Apa Dihapus Dululah Mungkin Sudah Ada Christian Nah Gini Ini Kayak Gini Banyak Ya Kayak Gini Banyak Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Iyakan Langit Terus Lanjut Disini Itu Diciptakan Pada Hari Hari Pertama Kalau Kita Baca Terus Dari Sini Langsung Muncul Kesini Itulah Hari Pertama Jadi Berkelanjutan Hari Pertama Langit Diciptakan Hari Pertama Kalau Kita Lompat Kedelapan Lagi Sini Mana Lapan Lalu Allah Menamai Cakrawala Itu Langit Langit Lagi Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Hari Kedua Jadi Yang Pertanyaan Saya Langit Ini Diciptakan Di Hari Pertama Atau Hari Kedua Paham Nggak Hari Pertama Hari Pertama Disini Allah Menamai Cakrawala Itu Langit Itulah Hari Kedua Nih Gitu Banyak Sih Kayak Gini Ada Mulanya Allah Menciptakan Langit Bumi Bumi Belum Berbentuk Berfirman Allah Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Allah Menamai Terang Itu Langit Belum Lalu Terang Itu Jadi Allah Menelihat Bahwa Terang Itu Baik Lalu Dipisahkannya Terang Itu Dari Gelap Dan Allah Menamai Terang Itu Siang Dan Gelap Itu Malam Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Pertama Hari Pertama Berfirman Allah Jadilah Cakrawala Jadi Diciptakan Cakrawala Di hari Kedua Berfirman Allah Jadilah Cakrawala Di tengah Segala air Untuk Memisahkan Air Dari Air Maka Allah Menjadikan Cakrawala Dan Ia Memisahkan Air Yang Dibawa Cakrawala Itu Dari Air Di Atasnya Dan Jadilah Demikian Lalu Dinamai Cakrawala Yang Diciptakan Itu Dinamai Langit Jadilah Petang Jadilah Pagi Itulah Hari Kedua Kedua Nah Jadi Kalau hari Pertama Langit Dan Langit Dan Bumi Kalau Cakrawala Itu Bisa Juga Mungkin Bisa Berupa Lapisan 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 Tidak Ada Lapisan Allah Menamainya Langit Langit Ya Tapi Katanya Cakrawala Itu Coba Anda Cari Di Kamus Bapak Lebih Percaya Bapak Lebih Percaya Firman Allah Yang Menamai Dia Langit Atau Mucarika Kamus Saya Percaya Ya Sudah Berarti Langit Diciptakan Berarti Gini Langit Diciptakan Di Hari Pertama Hari Pertama Tapi Kan Ada Beberapa Lapisan Sama Dengan Di Al-Quranan Langit Berapa Lapis Disini Gak Cerita Lapisan Tapi Kalau Dibilang Lapisan Kan Bisa Berapa Lapisan Langit Asumsi Bapak Berasumsi Disini Dikatakan Langit Langit Disini Disini Gak Ada Berapa Langit Bapak Menambahkan Kalau Di Dalam Al-Quran Di Dalam Al-Quran Kata Arabnya Jelas Samawat Samawat Itu Berarti Dia Lapisan Langit Karena Dia Jama Jama Tapi Sekarang Di Ayat Pertamanya Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Hari Pertama Sudah Diciptakan Langit Dan Bumi Lalu Kemudian Diciptakan Cakrawala Cakrawala Ini Langit Juga Yang Katakan Siapa Yang Katakan Allah Di Nomor Delapan Dan Itu Diciptakan Pada Hari Kedua Selesai Contradiktif Pada Mulanya Kan Tapi Dia Ada Kronologinya Oke Pada Mulanya Itu Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Itu Kalau Menurut Kronologinya Hari Pertama Kedua Dan Seterusnya Ada Berurutan Waktu Iya Yang Jadi Permasalahan Kok Langit Itu Ada Di Hari Kedua Padahal Sudah Diciptakan Di Hari Pertama Itu Tinggal Kronologinya Loh Gimana Misalnya Gini Makanya Itu Kan Dari Tadi Sama Kayak Tadi Itu Sebenarnya Hewan Diciptakan Sebelum Manusia Apa Manusia Diciptakan Sebelum Hewan Kalau Kan Gak Mungkin Dua Dunya Benar Sama Gini Bang Aku Bisa Jawab 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 Sapa Bang Bang Itu Sudah Termasuk Dalam Kejadian Satu Bang Sudah Masuk Dalam Kejadian Satu Ayat Yang Kedua 6 27 Udah Termasuk Tapi Dipisahkan Lagi Dibahas Tersendiri Pasal Kedua Bang Dipisahkan Bagaimana Tadi Katanya Tadi Yang Enam Masa Itu Kan Apabilan Tadi Termasuk Include Termasuk Kayak Gitu Bang Tunggak Beda Karena Yang Diciptakan Itu Isi Dalam Langit Isi Dalam Yang Di Pasal Kedua Itu Masuk Tidak Pasal Satu Kamu Sadar Bedanya Tidak Kamu Sadari Bedanya Tidak Ketika Bahas Quran Itu Berbisa Tentang Isi Dalam Bumi Dan Bumi Jadi Beda Kata Include Ini Dua Benda Yang Sama Hewan Sama Sama Hewan Ini Bukan Benda Yang Berbeda Bilang Dika Jadu Itu Dika Jadu Satu Satu Tapi Dipisah Dika Jadu Diri Di Kejadian Satu Manusia Dipisah Kedetan Manusia Itu Gini Dika Jadu Satu Diceritakan Hewan Diciptakan Habis Itu Manusia Diciptakan Di Pasal Keduanya Di Pasal Keduanya Habis Itu Hewan Diciptakan Lagi Itu Tinggal Pengulangan Pengulangan Tadi Sudah Diciptakan Di Pasal Satu Tinggal Di Pasal Dua Makanya Timbul Pertanyaan Sebenarnya Yang Benar Dia Diciptakan Sebelum Manusia Atau Sesudah Manusia Sama Dengan Ini Ketika Sudah Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Berarti Langit Sudah Diciptakan Betul Kan Di Hari Pertama Terus Di Pasal Di Nomor 8 Dibilang Lagi Kemudian Dibuat Ulangi Lagi Kan Kemudian Gak Bisa Diulangi Pak Karena Itu Kan Kronologis Tadi Bapak Bilang Langit Sudah Diciptakan Langit Langit Sudah Sudah Diciptakan Di Hari Pertama Setelah Itu Diciptakan Lagi Langit Di Dua Gitu Ayat Pertama Itu Pada Mulanya Itu Kan Secara Umum Baru Secara Umum Kemudian Yang Berikutnya Itu Sudah Perharinya Itu Sekronologinya Kalau Di Kedua Secara Umum Yang Selanjutnya Selanjutnya Itu Secara Kronologinya Tetap Satu Kali Tuhan Menciptakan Langitan Bumi Kalau Itu Benda Yang Berbeda Oke Di Hari Kedua Langit Apa Ini Gak Ada Ini Langit Juga Langit Ini Yang Namai Itu Justru Allah Lalu Allah Menamai Langit Cakrawala Itu Langit Begini Pak Yang Pertamakan Itu Secara Umum Saja Kejadian Satu Pada Mulanya Allah Diterangkan Itu Alkitab Bapak Bapak Alkitab Bapak 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 Secara Umum Secara Umum Dia Berbicara Penciptaan Kronologinya Tambahin Dikit Bang Langit Ini Kan Banyak Lapisan Bang Bukan Cuma Satu Langit Langit Yang Pertama Di Pasal Ayat Satu Tukan Sorga Sedangkan Langit Yang Di Ayat Yang Keberapa Itu Kan Lapisan Ini Lapasan Di Terang Gini Coba Perhatikan Disini Dikatak Langit Langit Pasal Suka Bang Sedangkan Langit Yang Itu Kan Langit Yang Kita Lihat Oke Jadi Ditafsirkan Lagi Sekarang Coba Saya Jelasin Gini Jadi Alam Menciptakan Langit Itu Terjadi Di Hari Pertama Kan Iya Terjadi Di Hari Pertama Lalu Kalau Kita Baca Terus Habis Itu Setelah Diciptakan Cakrawala Cakrawala Itu Namai Langit Langit Itu Cakrawala Itu Sendiri Dan Itu Diciptakan Pada Hari Kedua Jadi Langit Ini Diciptakan Di Hari Pertama Diciptakan Juga Di Hari Kedua Iya Kan Iya Langit Yang Pertama Sekarang Langit Langit Ini Diartikan Langit Ini Diartikan Surga Oke Mana Buktinya Tunjukin Buktinya Ya Bahasa Inggrisnya Apa Coba Kita Bukan Kita Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Inggris Itu Hebat Sedangkan Yang Kedua Itu Adalah Firmament Bahasa Inggris Firmament 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 Coba Mana Di Ayat Ayat 7 Juga And God May The Firmament Kenapa Dia Disini Tidak Disebutkan Heaven Juga Tapi Dia Juga Bisa Juga Bisa Disebut Heaven Coba Kamu Bisa Bahasa Inggris Enggak Si And God Indah Gini Dengan God Call Firmament Heaven Jadi Cakrawala Disebut Apa Jadi Cakrawala Disebut Apa Ya Heaven Sudah Sama Itu Lapis Lapis Gini Coba Ini Coba Akal Akalan Apa Apa Firmament Kok Lapisan Firmament Itu Cakrawala Makanya Disini Kalau kita Baca And God Called The Firmament Heaven Maka Cakrawala Itu Disebut Dengan Heaven Jadi Tafsiran Kamu Bahwa Yang Di Atas Ini Heaven Yang Di Bawa Juga Tetap Heaven Loh Ayo Ayo Enggak Berubah Sama Heaven Ini Bukan Bukan Satu Kalimat Firmament Heaven Bukan Inilah Pisan Yara Yara Bukan Firmament Itu Heaven Bang Firmament Apa Itu Firmament Firmament Ini Apa Firmament Ini Cakrawala The Firmament Tau 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 Bang Ini Baca Ini Baca Baca Ada Langit Strasto Fair Itu Kan Ada Langit Lapisan Lapisan Bang Gak Bisa Kita Ngelihat Kayak Gitu Abang Terbang Aja Ke Langit Coba Langit Selesaikan Nanti Tau 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 Tau